Intro Halo teman-teman, balik lagi di Youtubenya Mulyano Jura Genjangrik Hari ini kita mau bikin a day in my life Kita hari ini mau ngecek stok makan, cek kondisi telur gengriknya gimana, kondisi gengriknya lagi gimana Terus untuk gedepuk pisangnya sudah waktunya ganti atau belum, tonton videonya sampai akhir ya Nah hari ini kita mau ngecek di salah satu kandang madu kita ya Hari ini madunya udah ready dan hari ini itu tanggal 21 Februari 2024 Kita udah ready yang madu ya kak Jadi ini untuk kondisi telur gengrik madunya Nah ini hari ini udah waktunya ganti jadi kita langsung ganti aja ya setelah ini Masjid Jadi untuk satu kandang yang ini kapasitasnya sekitar 30-35 box ya itu pakannya Pakannya pur kayak ini itu butuh sekitar 2 sak Jadi 2 sak itu kalau ditotal sekitar 1 jutaan untuk 1 hari ya kak Jadi 1 hari itu 2 sak untuk 30-35 box dan itu harganya 1 jutaan kayak gitu Nah mungkin banyak yang nanya kenapa kok pakannya itu banyak banget gitu Kayak sehari 2 sak padahal cuma 35 box Nah itu kita jelasin karena janggrik kita itu janggrik indukan ya kak Jadi pakannya itu harus jauh lebih ekstra daripada janggrik pembesaran gitu Karena janggrik indukan dia tugasnya bertelur Jadi memang kita pakannya kasih yang paling bagus dan juga banyak Biar nanti dia bertelurnya juga lebih nyaman pakannya nggak kurang Jadi produksi telur janggriknya bisa jadi produk yang paling terbaik Nah selanjutnya ini di lokasi yang kedua ya Ini lokasi kedua ini masih pembesaran Jadi mungkin seminggu lagi bakalan baru bisa dipanen Nah ini kondisinya kayak gini Jadi ini yang masih pembesaran dan belum jadi indukan ya kak Ini usianya sekitar 15 sampai 20 harian Jadi ukurannya segini Mungkin kakak bisa cocokin sama janggrik kakaknya di rumah Ini jenisnya madu ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!